Terima kasih telah menonton G, liat deh, aku pernah tinggal disini loh Tuh, kamu kok sama berita kaya gitu, kok percaya aja sih Jadi kangen sama Cisolok G, kita ke Cisolok yuk Mulai deh, kamu ngide deh Kok ngide? Serius nih ya, Cisolok itu punya pantai yang bagus, terus sepi Kita tinggal naik kereta disana, cepet kok Aduh enggak deh, enggak enggak Kamu gak liat nih, kita dapet tugas banyak banget kaya gini Aduh, aku aja gak tau nih mau ngerjain apa buat kelas Matoto G Bener aja kamu Ah Indra Biliran nyari alasan buat pergi pintar kamu Dengerin dulu Pak, ini kan kita mau pergi buat ngerjain tugas dari Bapak Mangkal kamu Kamu yang gak perlu susah-susah ngerjainnya Ya nilai kamu semester ini kan termasuk yang terbaik Wih Eh, tapi Kamu yakin Mau sampe Kayak begitu? Pak, nilai saya paling tinggi juga kan Pak Aduh, kalau kamu tuh harus banyak-banyak berdoa Sebelum ujian Gini sih Pak, kalau menurut saya pribadi Pak Kalau masih ada yang bisa saya lakukan Saya masih belum merasa puas Pak Namun ini kan juga bisa menjadi pengalaman saya Pak Aduh, menjadi jurnalis Seperti apa yang saya inginkan Betul Pak Kan Bapak sendiri juga yang sering bilang di kelas Kalau ingin menjadi jurnalis Harus mempunyai banyak pengalaman di lapangan Tolong Ya sudah Ini Ini Di SMA Di Solo kan? Itu Pak Assalamualaikum Budini Oke Terima kasih Pak Ini Toto dari Jakarta Terima kasih Iya, betul Sama Indra Iya Sama Anggi Sama Indra Iya Sama-sama Nah Ini T, namanya Pantai Karangau Wah Nah, dulu tuh Bu Sering main kesini Bu Kita mampir dulunya Bu Ke pantai Eh, nggak paham Ini Bisa kak Masih sempat ini Kenapa sama Cusolo Kompaknya besar banget sih Indra Gapapa Nah Tuh Ada perahu Itu perahu Itu perahu Iya, ini deh kantainya Wuuu Bagus kan? Iya Kalian tuh Kalian tuh lihat banget kesini Dari Jakarta Kan jauh gitu Nggak Bu Deket kok dari sini Nggak jauh-jauh amat Ya, lagian kita sebenernya juga lagi ada petugas sih Bu Dari Pak Toto Tentang jurnalistik Bu Jadi, kami disuruh untuk membuktikan kebenaran dibalik sebuah berita Indra Indra Nah Indra Jangan hati Hati-hati Ya, jadi kita disuruh buat riset tentang sebuah berita Bu Dan kebetulan ada berita dari Cicolok yang sangat menarik perhatian kami Tapi sebelumnya Bu, sebelum kita ngobrol lebih jauh Nih aku rekam nggak apa-apa ya Bu ya? Aku nggak apa Oke Iya Bu, jadi kalau kepercayaan warga lokal terhadap nirorok video itu sekarang seperti apa ya? Mau beli yang mana Kang? Ini semua gambar ratu nirorok video? Iya Kang Ini semua gambar ratu Akang dari Jakarta ya? Betulnya sering banyak yang hilang ya mas? Kang, sini, sini Di sini Ratu kami mencari-cari anak muda Kayak akang yang ganteng ini Setiap bulan Pasti ada satu atau dua yang hilang di telan lautan Konon kabarnya Mereka mau di berbudak Atau di kurung selamanya Eh Kak Situ ganteng begini Kalau nggak punya gambar ratu Bagaimana? Hehehe Hehehe Ah Kang aseng kumaha tuh Ini teh anak-anak abdi Ula diganggu Ah punten budini Dagangan wujudnya isen Kang aseng teh Astagfirullahal ajim Ibu teh udah denger dari cerita Anggi Jadi kamu percaya kalau anak-anak di sini teh Hilang karena nirorok Ya ampun Ya ampun Karena itu teh kan memang budaya masyarakat di sini untuk menghormati Atu Pantai Selatan begitu Nah tapi kalau Kirana Anak di berita yang kalian cari itu Ibu jamin Itu teh cuma huang Hehehe Masa sih Bu Kok ibu tau emang kenal sama Kirana? Ya kenal Atu Ibu kan memang gurunya Kalo gitu Kalo gitu Dulu Kirana orangnya kayak gimana mungkin Ya kalo Kirana teh ya waktu itu orangnya epit banget di sekolah Dia tuh suka main musik Tapi suka nyanyi juga Oh iya Ibu baru denger Ibu pake video Kirana Nah Eta videonya si Rana yang paling mengesankan buat ibu Hmm Drak Dia bisa main gitar juga tuh Lepaskanlah lepaskan Ibu teh Sering ngeliatin Rana kalo di kelas Dukap dalam pelukan Kadang dia teh apa ya Suka ngerasa kesepian begitu Beruca Lepaskanlah lepaskan Pelan pelan Rana teh memang Jangan ke sekolah Ya teh mengalami kehamilan Yang tidak diinginkan Kau tinggalkan Si Rana Eta teh mulai berubah Dan jarang masuk ke sekolah Mungkin memang ada tekanan dari pacarnya atau lingkungannya gitu Tapi akhirnya Dia teh menikah sama pacarnya Dan tinggal di Sukabumi Menikah? Masih mudah banget ya bu Emang bisa lah Bukan masalah bisa atau tidaknya tuh Kalo dulu teh ya Perempuan umur 16 tahun Mau menikah harus mengajukan izin khusus dulu Kepengadilan bersama orang tua Nah kalo sekarang Tak bisa Umurnya harus minimal 19 tahun Baik perempuan atau laki-laki Ibu teh Walau bagaimanapun Ngedukung Rana Untuk melanjutkan ke sekolah Atau dia bisa ikut Paket C gitu Atau PKBM Ibu sering WA-WA-an sama dia Sering banget Tapi teh tiba-tiba gak dibalas Terus ibu telepon Tak bisa juga Ibu jadi bingung Rana teh kemana gitu Menghubungi tak bisa Tapi pernah sih Rana teh kirim surat ke ibu Isinya teh Kalo suaminya udah mulai curiga Si Rana mau kembali ke Cisolo Makanya HPnya teh disita He-eh Bentar ibu cari dulu suratnya HPnya disita bu Bentar ibu ambil ya Eta seratnya Boleh teh ibu Sebentar Sebentar Tapi ibu ini pasti sudah memastikan bahwa kirana baik-baik aja kan Ya sudah atuh Tapi ibu kan gak bisa maksain keendak ibu Buat kehidupan orang lain Walaupun ibu tahu Kalo ini teh begitu berat untuk Rana Tapi kan dia juga punya keluarga sendiri Tapi Pasti masih ada yang bisa Budini bantukan untuk kirana Tidak semudah itu Karena ibu teh masih punya tanggung jawab yang besar Mungkin harusnya ibu teh lebih hadir untuk Rana Sebelum semuanya terjadi Baby shake do 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 Baby shake do 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 Eh nak ayo makan atuh Eh ayo atuh dimakan Jadi banyak ngomong Sok 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 dimakan Makasih udah mau menjamu kita di ngomong dia Gak repot-repot diantar juga kesini Sama-sama aku Ibu teh juga senang bisa weekendan sama kalian berdua Nanti kalo sampe Jakarta kabar-kabarin ibu lagi ya Pokoknya ibu teh pesen nikmatin dulu masa remaja kalian Ya Belajar terus kejarlah mimpi kalian Semangat Udah hati-hati ya Amit ya bu Iya Makasih ya bu Iya Salam pak kutu ya Aku tau sih kita udah mesti pulang Ya tapi kok aku masih ada yang ganjel ya Iya sama Harusnya kita beli jelas yang di Roro Kidul Itu tuh murah bagus Gimana coba beli jangka ya Apaan sih Bukan itu Aku tuh udah liat tadi kepikiran Masa kita sama sekali gak bisa bantu Kirana sih Oh Kirana Ya iya aku juga kepikiran tuh Makasih lihat video Udah lamatnya gak sih Udah lamatnya gak sih Besok sekolah Besok sekolah Besok sekolah ya Bentar Ada ulangan gak besok Ada Wuh Drak kayaknya udah mau jalan Drak Eh yaudah ya Gini kamu tenang dulu Eh udah mau jalan nih Tenang dulu sih Nah aku percaya sama nyesti kamu Tapi beneran kita mau kesana Untuk pulang Kita bisa pake kereta malam besok Tengah 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 Permisi Bu, perkenalkan dulu saya Anggi dan ini Indra. Kami murid dari Jakarta, kebetulan kami ke Sukabumi ingin mencari tahu tentang kisah Nyiroro Kidul Bu yang ada di daerah sini buat tugas sekolah kita. Oke, makasih banyak ibu ya. Jadi ini tempat tinggal ibu ya? Iya tempat tinggal ibu ya. Oh, oke. Lahrung ini ya Pak, daftar umum untuk ada leseran. Lahrung ini lebih besar di sini. Terus semuanya tinggal di sini? Oke, ada kamar-kamar, itu punya kamar di sini. Hmm, di belakang sana semua ya ibu ya. Gakpun! Kotenya. Bentarnya ibu ya. Sini, ini gak apa-apa. Apa-apa. Aduh, ini masaknya banyak banget teh. Gak di warung teh. Oh, apa-apa sih ini saya bantu? Buntun teh, saya tinggal sebentar ya. Dari bayi. Dari bayi. Hehehe. Bangun ya, bayi. Bayi-nya, Shay. Oh, saya jangan mandanya. Aduh, tidak. Aduh, tidak. Eh. Ini mandanya, A. Ya, kalau beli tanggung, coba. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, teh. Ya. Kayaknya, kayaknya pupuknya. Hehehe. Hehehe. Pupuknya? Eh, saya aja, saya aja. Oh, iya, silahkan, A. A-nya bisa? Iya, bisa, bisa. Iya, bisa, bisa. Ini. Aduh, mohon maaf ya, A-nya. Ya Allah. Masuk aja, A. Hehehe. Ya, A-nya bisa? Oh, semoga ya. Gak biasa ya. Hehehe. Ya, sih, suka anak-anak memang. Oh. Eh, makanya duduk dulu aja. Oh, eh. Gak apa-apa. Teteh aja yang duduk. Ya, maaf ya, Teteh. Iya. Iya, gak apa-apa. Silahkan, teh. Iya. Istirahat dulu atau gak apa-apa. Ini saya aja yang kerjain. Eh, tapi belum kenalan. Oh, iya. Aduh, baru ketemu. Aduh, baru datang juga. Eh, ya. Baru datang juga. Eh, saya Anggi, teh. Dan itu temen saya, Indra, namanya. Eh, ya. Gimana? Ini yang depan mana yang belakang? Eh, gue gak tau nih. Eh, jangan. Eh, jangan. Enggak. Eh, sebenarnya saya sama Indra udah pernah ke sekolah Teteh yang lama itu. Dan ya, kita juga udah sempat ketemu Budini, sih, teh. Jadi, sebenarnya tujuan kami kesini itu mau cari teh kirana. Karena Budini itu banyak sekali cerita tentang, Teteh. Tapi saya kurang paham sih, teh, memang. Maksud saya, kenapa Budini... Itu bukan sana Budini juga, teh. Memang... Dulu situasinya yang menghambat komunikasi saya dengan Budini. Kerepotan A-A-nya ya? Nanti, teh. Kemudian �un ketemu temen-temen. Ayo ayah. Oke. Amat. Ingat kayangan sekarang, teh. Jadi ingat zaman-zaman. Aku suka nyanyi sama temen-temen dulu. Ehe. Engat zaman itu bikin hati seneng. itu juga pertama kali aku ketemu bapaknya Fitri ya pada saat itu dia satu-satunya bikin aku merasa tertanuhi eh kalian teh pacaran? iya teh ya gapapa jangan terburu-buru menikah berat tapi aku pikir setelah menikah semuanya jangan lebih baik eh permisi teh tapi kalo boleh kami tanya ayahnya Fitri kemana ya? aku sendiri sih gatau jawabannya teh dia pergi gitu aja pas aku hamil padahal dulu aku teh udah ikutin semua kemauannya aku ga pegang hape ga dandan aku kumpul-kumpul kayak gini juga aduh susah terkadang aku jadi mikir buat apa aku usahakan semuanya ini kok ada ya orang setega itu? teteh ya aku teh ga nyalahin segerinya ke suamiku ya mungkin memang terlalu cepat untuk kita memang bantai menjawab sebanyak ini mungkin sih aku juga pengen lari dari semuanya tapi aku ga bakal tega untuk menyerah ah atau aku sama Indra bantu teteh untuk cari pekerjaan yang lebih baik di Jakarta tak sih tapi aku belum bisa maaf teh aa Indra tapi aku belum berani merantau apalagi ini teh ke Jakarta ya Budini apa kabar? Budini Budini baik-baik aja kok iya kita juga ketemu Badu ya ketemu Badu? iya udah besarnya sekarang ya? iya udah 7 tahun udah sekitar 7 tahunan dia kok terus juga Budini kasih liat kita video teteh nyanyi untuk posisi ada satu lagu yang aku suka banget ada keputar mulu gitu di kepala aku bentar lepaskanlah lepaskan gitu kan ya iya ini Indra mainin terus dari perjalanan kesini mainin loh mainin kasih 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 gapapa sini Fitri sama aku dulu sama tete Anggi mau ga? sama aku dulu mamanya mau nyanyi boleh? mau sama aku judul ga? mau oh ya oke tuh mamanya bisa nyanyi loh Fitri tau udah mamanya bisa nyanyi udah lama banget nih heee Fitri tuh liat tuh mamanya nyanyi tuh hehehe coba ya lepaskanlah lepaskan kepada lautan dekat dalam pelukan tanpa berucap lepaskanlah lepaskan sepiku dan jangan kau tinggalkan kirana, 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 kirana dan jangan kau tinggalkan dan jangan kau tinggalkan lah ibu kemana aja kemarin delat kirain kamu udah diambil sama nyai Roki dulu hehehe nggak pak saya terlalu ganteng buat nyai Roki dulu hae eh oh iya ini ada ole-ole pak dari Cisolok Dan kami juga ingin memberikan laporan kami Pak Tapi sebelumnya kami ingin meminta maaf Karena kami memutuskan untuk merubah topik dari presentasi kami Yang awalnya perjalanan kami hanyalah sebuah pembuktian kebenaran dari sebuah berita Dalam pencariannya kami bertemu dengan seorang perempuan Yang pantang menyerah bernama Kirana Dia mengalami kehamilan tidak diinginkan di umurnya yang hanya 16 tahun Tekanan dari lingkungannya akhirnya memaksa ia untuk menikah Kami pun menyadari bahwa masih banyak perempuan seperti Kirana Yang menjalani masalah kehidupan yang belum seharusnya mereka hadapi Dan ternyata yang hilang bukan mereka Tapi masa remaja mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Halo teman-teman, nah teman-teman tau gak nih kalau Indonesia mempunyai angka perkawinan usia anak tertinggi ke-8 di dunia? Perbandingannya nih ya, 1 dari 9 perempuan Indonesia telah menikah sebelum usia 18 tahun. Bahkan 1% dari perempuan Indonesia juga telah menikah sebelum usia 15 tahun. Untuk penyebabnya itu sangat banyak dan sangat kompleks nih teman-teman. Contohnya, karena tradisi atau kebiasaan masyarakat untuk menikah di usia anak-anak. Ini juga merupakan kepercayaan tentang kehormatan atau martabat keluarga. Nah penyebab lainnya juga bisa karena kemiskinan atau interpretasi tertentu terhadap sebuah teks agama. Nah penyebab lainnya juga bisa karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang juga dapat menyebabkan perkawinan usia anak. Dimana ini juga bisa berkaitan dengan kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Nah menurut aku sendiri nih ya, KTD itu seperti monster yang tidak mengenal kalangan ataupun status. Monster ini bisa menjebak siapapun dan menghancurkan masa depan mereka. Ya pokoknya masih banyak lah penyebab terjadinya perkawinan usia anak. Dampaknya itu apa aja sih? Dampak buruknya itu banyak banget. Salah satunya, kalian bisa putus sekolah, terus kalian bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga, komplikasi saat hamil, bahkan melahirkan. Kasian kan kalau misalnya bayinya itu lahirnya tidak sempurna. Terus sulit mendapatkan pekerjaan, menyebabkan kemiskinan, depresi, bahkan hingga menyebabkan kematian. Agak serem ya guys. Nah oleh karena itu, kita harus mencegah hal-hal ini terjadi kepada anak-anak di Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya juga banyak banget. Salah satunya, kalau misalnya kalian usia anak, remaja, atau kaum muda, please, please, please kalian belajar yang semangat. Fokus, fokus mengejar cita-cita kalian. Kalian mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi pilot. Fokus itu. Terus kalian juga bisa sebar informasi tentang dampak dari perkawinan usia anak. Terus kalian juga bisa share info-info yang lebih menarik. Misalnya, kalian bisa sebarkan info tentang beasiswa di luar negeri. Itu lebih menantangkan. Terus, kalian juga bisa menyebarkan info tentang artikel-artikel yang lebih seru. Banyak banget, tapi ingat satu, kalian harus tahu sumbernya dengan jelas. Jangan sampai kayak aku lagi kena efek dari hoax gitu. Bahaya. Intinya, kalian itu harus fokus dan terus semangat mengisi masa muda kalian. Isi masa muda kalian itu dengan hal-hal yang positif, yang berguna untuk kalian sendiri dan lingkungan kalian. Dan yang paling gampang, kalian bisa share video ini ke semua orang. Ke teman-teman kalian, ke orang tua, ke siapapun. Karena info ini mengandung tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak. Gitu. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.